Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin akan Membuat nitrea Sahabat ya Atau KNO3 merah Nah dengan bahan-bahan yang ada di depan Itu ada Air kelapa 20 liter Terus ada jerigen 20 liter ya Untuk kapasitas 20 liter Terus ada tanah Sisa kita membuat nitrobakter itu Tanah di bawah kandang ya Terus ada garam Ada ragi sedikit Dan juga ini bahan utamanya Urea Dan juga ada ini yang di ember Ini pupuk yang sudah kita buat 12 hari yang lalu Ini admin sebut sebagai pupuk hayati Dan ini kita akan jadikan sebagai dekomposer Untuk membuat nitreanya Dekomposernya kita akan Membuat dua Yaitu dari ini Dari pupuk hayati ini Dan juga tanah Di bawah kandang kambing Sahabat ya Selain tanah Di bawah kandang kambing itu Kita juga akan Kasih makanan Di sini Makanannya Itu tadi Ada garam Ada Ragi sedikit ya Sebagai sumber Sekarum mises ya Ragi itu Dan juga Kita akan tambah Dengan ini Sahabat ya Kita akan tambah Dengan gula merah Sahabat ya Ini gula merah aren Terus kita juga akan Tambah dengan ini Agar-agar Tepung agar-agar Kita akan tambah juga Dengan telur ya Dan Juga susu Sahabat ya Nah sahabat tani Ini mungkin Akan menimbulkan Perdebatan Tapi Tidak masalah ya Admin hanya Kreasi saja Ya Untuk Membuat nitrea ini Ini Admin rasasi Tidak menyimpang ya Karena kita akan Mengolah Urea Menjadi Nitrat Sahabat ya Dan Bahan-bahan ini Sebetulnya Hanya ide sendiri saja Karena Admin Menganggap Mikroba itu Ada yang butuh Garam Ada yang butuh Gula Ada yang butuh Agar Ada yang butuh Protein Seperti telur Ada juga yang butuh Susu Ya Seperti itu ya Kalsium Atau Karoten Oke sahabat tani Supaya tidak terlalu panjang Videonya Kita langsung saja Ke proses pembuatannya Cara membuat Bupuk nitrea Dari 2 kg Menjadi 20 liter Bupuk nitrea Cair Untuk modalnya Ini cuma Tadi belanja 10 ribu Karena Kalau telurnya Mah Gratis ya Punya sendiri Untuk telurnya Ini 10 ribu Dan urea 10 ribu Dan ini pun Ureanya sudah kita gunakan Membuat nitrobakter Waktu itu ya Jadi Modal untuk pupuk hari ini Cuma 20 ribu rupiah Sahabat ya Oke sahabat tani Kita langsung ke Proses pembuatannya Oke sahabat tani Untuk yang pertama Kita haluskan dulu Gula merahnya ya Bisa diiris Sebetulnya Tapi Admin pakai ini saja Pakai batu sahabat ya Untuk mengirisnya Kita Pantek-pantek aja Pakai batu seperti ini Untuk menghaluskan Gula merahnya Kita gunakan Satu biji aja Sahabat ya Untuk gula merahnya Terima kasih telah menonton Oke sahabat tani Sebenarnya Untuk nitrifikasi Dari Urea Tidak harus pakai ini Bisa juga Menggunakan nitrobakter Tapi kalau misalkan Kita pengen simple Bisa menggunakan Tanah Di bawah Kandang kambing Seperti ini Oke sahabat tani Selanjutnya Kita aduk dulu Dengan tanah Di bawah Kandang kambing Yang beratnya Satu kilogram Sisa kemarin Membuat nitrobakter itu Sahabat ya Terima kasih telah menonton Oke sahabat tani Selanjutnya Kita akan tambahkan Dengan garam Sahabat ya Ini merupakan Gabungan Dari metode jadam ya Kita akan tambahkan Dengan garam Dua sendok aja Sahabat ya Untuk 20 liter Air kelapa Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita juga akan tambahkan Dengan ragi Sedikit doang ya Sekitar Satu sendok teh Ini sebagai sumber Sakaromis SSP Pada nitria kita ya Nitria buatan Sahabat Nitria versi organik Sahabat ya Selanjutnya Kita akan tambahkan juga Dengan ini Tepung agar-agar Ini juga bisa dijadikan Media Untuk isolasi Dari jamur Ataupun Bakteri Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita juga akan tambahkan Dengan telur ya Telur juga disukai oleh Mikroba Terutama bakteri Selain telur Kita juga akan Menggunakan susu ya Susu UHT Ini murah ya Cuma 3000 rupiah Oh iya sahabat tani Ini hanya kreasi saja ya Dari Maman ADJ channel Sebetulnya simpel sih ya Kita tinggal campur aja Urea plus pupuk kompos Sudah selesai sebetulnya ya Atau Urea campur Kohei kambing Itu juga sudah jadi Urea nitrat sebetulnya Atau Teman-teman Remas Ada daunan Yang hijau Seperti daun Lantoro Daun Gamal Daun Kalianra Kemudian teman-teman Permentasi Dengan air Jakaba Itu juga sudah nitrea Sebetulnya Nah tapi Kita akan menggunakan Metode ini Untuk Sekaligus Kita Membudidayakan Ya sahabat ya Kita akan Mengembangkan lagi Mikroba Yang sudah kita ambil Dari berbagai tempat Waktu itu ya Dari pinggir kali Dari pinggir-pinggir pohon Ya dari akar-akar pohon Kita akan Kembangkan lagi Disini Menjadi Pupuk nitrea Versi organik Dan juga Kita akan Mengembangkan Mikroorganisme Mikroorganisme Yang kita Sudah dapatkan Dari berbagai tempat Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita aduk ya Ini Pengadukan ini Kita menggunakan Air kelapa Sahabat ya Tidak menggunakan Air lainnya Baik air sumur Air hujan Kita hanya menggunakan Air kelapa Fungsinya Untuk menambah Jet PT Dan juga Untuk menggabungkan Antara urea Yang mana urea adalah Nitrogen Kemudian kita campur Dengan air kelapa Yang mana Air kelapa adalah Asam nitrat Nah sahabat tani Kita akan Tambahkan dengan ini Ini Pupuk yang sudah kita Buat 12 hari yang lalu Ini Adukin sebut sebagai Pupuk hayati Bentuknya seperti ini Ada gelombong-gelombong Dan buih-buih Berwarna putih Seperti ini Ini menandakan Aktivitas mikroba Sudah betul-betul Kelihatan Sahabat ya Dan warnanya juga Sudah hitam Seperti ini Oke sahabat tani Admin akan gunakan Satu liter Dari Mikroorganisme Yang admin sebut Sebagai pupuk hayati Ini Untuk membuat Nitrea 20 liter Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita aduk ya Seperti Mengaduk Pembuatan pupuk Nitrobacter juga Seperti ini Diaduk-aduk Seperti ini Dan ini juga Admin akan Terus aduk ya Sampai 4 hari Sampai benar-benar Mikrobanya aktif Ketika dicampur Dengan urea Sahabat ya Selanjutnya Ini Adonan ini Sahabat ya Adonan mikroba Plus urea ini Kita akan Masukkan ke jirigen ini Masing-masing Sekitar 1 liter setengah Sahabat ya Per jirigennya Dengan ditambahkan Air kelapa Nanti kalau misalkan Air kelapanya Masih nyisa Kita tambahkan ke sini ya Untuk Menambah Pupuk yang Sudah lama Admin punya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita isi Jirigen ini Masing-masing 1 liter setengah Per jirigennya Sahabat ya Supaya adil Sahabat ya Oke sahabat tani Setelah kita bagi 1 liter setengah Masing-masing Selanjutnya Kita tambah Dengan air kelapa Nah kenapa sih min Harus pakai air kelapa Air kelapa ini Bagus sekali Sahabat ya Ini kita akan Tambahkan ya Urea Dengan Air kelapa ini Sehingga nantinya Sehingga nantinya Akan Urea Unsur nitrogen Kemudian Kita gabung Bersama Air kelapa Yang mana air kelapa Adalah asam nitrat Maka nanti Akan menjadi Nitrea Organik Sahabat ya Oke sahabat tani Sisa air kelapa ini Sisa air kelapanya Kita masukkan ke sini Ini juga pupuk nitrogen Dari putri malu Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita akan kocok Pupuk ini Sampai nanti 4 hari Sahabat ya Sampai benar-benar Mikrobanya aktif Pada pupuk ini Dan admin Sangat yakin sekali Tidak akan mati Mikroba Ketika dicampur Dengan pupuk korea Oke lah Mungkin ada yang mati Salah satu ya Tapi tidak semua Sahabat ya Yang pasti Fungsi mikroba disini Adalah Untuk mengurai nitrogen Oke sahabat tani Selanjutnya Kita tinggal fermentasi Selama 21 hari ya Dan dosisnya Gunakan 100 ml Aja dulu Per tanki Ya Kalau untuk di aplikasi Spray 100 ml Aja Nah kalau untuk kocor Gunakan 200 ml Ya 200 ml Per 10 liter Air Sahabat ya Oke sahabat tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Bermanfaat Semoga Teman-teman ikut-ikut kreatif Dalam mengembangkan pupuk